Intro Seperti apa kak Iboni masa lalu? Aku membayangkan di depan sana ada masa lalu. Prajurit-prajurit kesultanan. Berkelas, gagah, dan dengan senang hati aku mulai kisah. Kita tunggu disini saja, Tuan Peter Dupuy. Betul, lagian juga. Walah dalah, malah tidur. Belum soat asar tuh kamu. Satria Kobi tidur. Tuan, kami datang. Oke, kalian nasi juga. Kenapa kak Ibon sangat ramai? Penuh. Ya iyalah rame. Ini kan tempat wisata. Tuan Peter Dupuy. Kutusan Gubernur Jenderal Dainless. Ikut! Tunggu, tunggu. Saya Dupuy. Bukan. Saya Dupuy, Pak. Bukan Dupuy. Saya Dupuy, Pak! Dupuy, Suruh Soan dan Kaibon, tampaknya penuh dengan orang-orang aneh. Kesultanan diserang oleh mereka. kita keluar dari tembok ini kang dupuy penyihir plukis wipa kenapa sih kita terjebak dalam mimpi kamu ini dunia mimpi semua orang-orang aneh di istana Astagfirullah Astagfirullah ada apa bahaya Sultan Aliuddin II memutuskan memenggal utusan Daingles ini kepala dupuy dan Banten bersimbah darah di pintu kebencian pedang diayunkan utusan yang tak pernah pulang Ajaib kuasku melukis sendiri Ajaib kuasku melukis sendiri Ajaib kuasku melukis sendiri mau kemana katanya mau lukis bareng kenapa mau sepatu nih kuasku melukis sendiri wuhuuu duipa duipa baru hari pertama melukis langsung kabur apanya yang Ajaib apanya yang Ajaib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati